Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur pemirsa Justice Monitor yang berbahagia Kita dalam program Aspirasi Al-Fakir ingin menjawab beberapa keraguan dari sebagian orang Yang menanyakan apakah khilafah itu dijelaskan di dalam Al-Quran atau tidak Apakah dijelaskan di dalam dahil-dahil yang lain atau tidak Maka ada tiga poin yang perlu Al-Fakir rangkum Yang pertama bahwasannya Al-Quran telah memberikan penjelasan Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman Dan ketika Allah SWT berfirman kepada malaikat Sesungguhnya aku telah mengangkat di muka bumi ini Seorang khalifah Yang dimaksud adalah Nabi Adam AS Maka kita garis bawah Ada kata khalifah di dalam ayat ini Saudara-saudaraku yang di ramah jauh Allah Tafsir Imam Al-Qurdubi memberikan penjelasan Terkait dengan ayat ini Hadil ayah Aslun fi nasbi imamin wa khalifah Yusma'u lahu wa yuta' Litastami'a bihil kalimah Wa tunafidha bihi ahkamal khalifah Ayat ini merupakan pokok-pokok perintah Yang menjelaskan tentang wajibnya Untuk mengangkat seorang imam Mengangkat seorang khalifah Yusma'u lahu wa yuta' Dimana perintah-perintahnya itu didengarkan Dimana perintah-perintahnya itu ditahan Dan Dengannya kemudian Bisa dihimpun perintah-perintah Allah SWT Dijalankan Hukum-hukum khalifah Walah khilafah fi wujud nalik Bayan al-umah Walah bayan al-ain Dan Tidak ada perbedaan Terkait Kewajiban dalam hal ini Baik Di antara umat Ataupun di antara para imam Para ulama Ilamah ruwiya anil asom Kecuali Seseorang yang Menolak dalam hal ini Yaitu yang diriwatkan oleh asom Hai sukanah anis syariah asom Dimana dia Terkait dengan syariah itu Asom Dalam hal ini adalah Tulih Maka Yang pertama Tegas dijelaskan bahwasannya Kholifah itu Disebutkan di dalam Al-Quran Kemudian yang kedua Baginda Kajian Nabi Muhammad SAW Menyampaikan Alaikum bisunnati Basunnati Kholafai Rasidin Nahdiyin Wa'adualaiha bin Nawaji Kalian itu wajib Untuk terikat dengan Sunnahku Kata Kajian Nabi Setelah beliau Bafat Kemudian Terikat dengan Sunnahnya Kholafai Rasidin Yang mendapatkan petunjuk Dan Kikitlah dengan Kikit gerah Sunnah tersebut Artinya Kita diperintahkan oleh Allah SWT Untuk Terpegang terkuh Terhadap Perintah itu Menjalankan Sunnahnya Nabi Dan Menjalankan Sunnahnya Kholafai Rasidin Saidina Abu Bakar Asidin Adalah seorang Khalifah Yang Diterapkan Adalah Sistem Khilafah Saidina Umar Ibn Khattab Beliau juga seorang Khalifah Yang diterapkan adalah Sistem Khilafah Saidina Usman Saidina Ali Beliau adalah seorang Khalifah Sedangkan Sistem Yang diterapkan adalah Sistem Khilafah Sistem Khilafah Alamin Hajin Mubuah Yang menjalankan Segala aturan-aturannya itu Berdasarkan Man Hajj Jalan yang telah Dicontohkan oleh Rasulullah Selama Selama Maka Terjawab Untuk poin yang kedua Bahwasannya As-Sunnah Telah Menegaskan bahwasannya Khilafah itu adalah Bagian daripada Hukum-hukum Allah Bagian daripada Syariah Islam Wamayan Tiku'anil Hawain Huwa'illah Wahyu Yuhal Tidaklah Apa yang telah Disampaikan oleh Rasulullah Itu Kecuali Adalah Berobakan Wahyu Yang diwahyukan Oleh Allah Subhanallah Maka terikat Dengan Al-Quran Terikat dengan As-Sunnah Hukumnya adalah Wajib Kemudian Puan yang ketiga Pulam As-Wajah Salah satu Daripada Ulat As-Wajah Imam Alauddin Al-Qasani Al-Hanafi Beliau Memberikan Penjelasan Wala'anna Nasbah Imam Wa Khalifah Fardun Wala'kilafah Baina'al Hak Beliau Mengatakan Bahwasannya Mengangkat Khalifah Mengangkat Seorang Imam Itu Adalah Wajib Dan Ini Tidak ada Perbedaan Di antara Alul Hak Walai'brotah Tidak ada Syariat Sesuai dengan Ijma' Para sahabat Radiyallahu Anhum Jadi kesimpulannya Al-Quran Menjelaskan Sunnah Hadis 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 Nabi Menjelaskan Kemudian Ulama Aswajah Pun juga Menjelaskan Sehingga Kalian Tidak Boleh Ragu-ragu Bahwasannya Hilafah Adalah Merupakan Bagian Daripada Syariat Islam Dijelaskan Dalam Al-Quran Dijelaskan Dalam Hadis Nabi Dan juga Dijelaskan Para Ulama Aswajah Dan Hilafah Merupakan Solusi Bagi Problem-problem Yang ada Di dunia Ini karena Hilafah Itulah Institusi Yang dicontohkan Oleh Nabi Untuk Menjalankan Hukum-hukum Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Ini menjadi Hal yang Meluaskan Wawasan Kita Dan Jangan lupa Like Subscribe Dan Klik Lonceng Di bawah Ini Semoga Bermanfaat Walaikah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh